kemudian deskripsi itu menghubungkan dua variator saja kemudian deskripsi itu menghubungkan dua variator saja sekarang ingin melihat manajemen perpustakaan ya kenapa kenapa kamu mengelola perpustakaan tapi perpustakaannya aplikasinya aplikasinya aplikasi slim senayan library system s-l-i-m-s s-l-i-m-s dihubungan dengan apa dengan yang pertama kemarin dihubungan dengan pengelolaan perpustakaan sama minat baca siswa tujuan 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 pembuatan pembuatan aplikasi software untuk pekantoran ya nah ini pekantorannya adalah perpustakaan ya nah ini misalnya ya nanti gak ngarang nih naman duga-duga ya untuk meringankan beban kerja pustakawan pekerja pustakawan ya efisiensi waktu dan efisiensi waktu dan proses kerja pelayanan memudahkan perolehan data dan informasi ya meningkatkan produktivitas kerja karya tidak akan memperbaikan kepatuan ini tidak terkait langsung dengan user meningkatkan minat baca enggak ini logikanya ini untuk aplikasi pekantoran agak pula ini sebagai aplikasi pekantoran ya biasanya aplikasi slim untuk ini judulnya ya peningkatan produktivitas kerja pustakawan kenapa pustakawan karena setiap perpustakan nah iya karena ya memang yang mengangkat aplikasi ini ini itu aja karena ini singkat waktu pelayanan pelayanan ada aplikasi smart web untuk efisiensi pelayanan pelinjalan buku gimana ini dikaitkan dengan mempercepat proses pekerjaan kalau dengan minat baca itu sesuatu yang tidak ada cendelanya kalau ini ada cendelanya ada buku pendukung atau orang lain yang mengatakan benihnya ya sehingga kamu gak keselitan mengarang-arang cerita gimana kalau yang pertama ini lebih ke kuantitatif gak ya yang produk saya bisa bantu dikualitatif jadi penerapan ini penerapan aplikasi slim untuk peningkatan konditas kerja korek 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 dikaitkan indikator produktivitas kerja apa indikator indikator produktivitas dan pustakawan ini ya nambah kemerik kemerik untuk kerja pada dinas ini nambah kemarin produktivitas kerja pengertian korek korek kreativitas kreativitas kerja terkait dengan kreativitas pustakawan ya baik itu dalam memelihara buku mungkin dihabis sama atau kreativitas dalam pelayanan lebih ramai pada hal yang datang ya memproduksi sesuatu misalnya memproduksi katalog-katalog lebih lengkap ini misalnya kalau dibilang itu bagian dari kreativitas ada hubungannya antara produktivitas dengan kreativitas ini kecepatan pelayanannya yang biasanya melayani minjam buku itu lima menit dengan aplikasi ini tinggal satu menit itu namanya produktivitas dengan produktivitas bisa mesinnya lebih sederhana tidak banyak tombol yang kemudian dikitab atau ini produktivitas tenaga bisa kerjanya ya ini dia semakin melakiti ya pada teknologi sehingga volume pelayanannya yang dulu juga pakai aplikasi satu hari 10 orang dengan aplikasi bisa meningkat 20 pelayanan yang dilayani gimana di wajahnya setelah kursus penelitian berarti kan dari kemarin tuh kelihatannya teman-teman kebanyakan kayak perencanaan terus perencanaan dan informasi lagi ini juga logika neopo kan juga kelopo lebih ganda kelopo alurah iya logikannya kelopo itu seanya saya ambilnya bukan yang jenis jenis pertanyaan kelihatan itu semacam teman-temannya ada yang sifatnya kronologis tahu kronologis apa yang terjadi yang tidak terjadi masalah yang terjadi ke situ berurutan dari dari perencanaan perlaksanaan hingga kelas itu kronologis urut ya kan itu yang tadi kayak tadi itu perencanaan perencanaan seperti apa desainnya orang kalau bangun rumah kan enggak mungkin langsung evaluasi kan buat desainnya si tekturnya dimana dulu lebih kuat kalau enggak ganda desainnya gimana dia bisa bangun ya maka dia bangun merancang dulu gambar rumahnya apa selesai gambar rumahnya kemudian melaksanakan proses pembangunan rumah tadi kan Oh ternyata dikenal di lapangan ada kendalaan akan ada evaluasi kemahalan ke apa gimana ada lagi jenis pertanyaan analisis faktor ya analisis faktor Hai apa yang menyebabkan kelebihan dan kekurangan sim trims lebih unggul lebih aneh kelebihan kekurangannya peneratannya gitu ada yang sifatnya implikatif ya dampak yang dihasilkan implikatif itu dampak efek dampaknya ini memicu kreativitas jadi memicu tumbuhnya semangat bekerja yang lebih tinggi itu efek-efek efek jangka panjang jangka menang jangka pendek efek psikologis efek akademis jadi ini yang paling sederhana ya jadi ada juga yang terkait dan pertanyaan deskriptif ya tadi pelaksanaan gimana penerapi penerapan aplikasi seling-ling ini cerita kamu awalnya yang paling sedang iya ya ya